Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu'ala asyurafil ambiya iwangus salim. Wala'alihi wa sohbiya juma'in amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat, ayah bunda, bapak ibu yang hari ini bergabung dalam kajian Ummah, kajian Al-Muhsinin Al-Faindah di Masjid Al-Muhsinin Taman Al-Faindah Joglo. Begitu ya, Bu Putri ya? Betul sekali, Bu Aisyah. Betul sekali, Bu Aisyah. Ini jazakilah kairan, Ibu Putri yang hubung-hubungi kami langsung sehingga hari ini, sore hari ini kita bisa sama-sama para ibu-ibu. Ini khusus ibu-ibu atau bapak-bapak juga kah? Terbuka juga ibu untuk bapak-bapak, Bu Aisyah Dalam. Masya Allah, baik. Ya, satu, dua. Ya, suaranya terdengar kah? Terdengar, Bu Aisyah Dalam. Alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih ini kami diamanahkan panitia untuk membahas, Memahami dan Mencintai Generasi Z dan Al-Fa. Masya Allah, ya ya. Baik, dan karena biasanya modul kami ini ada kaitannya dengan otak manusia dan sebagainya, jadi saya mohon izin mempresentasikannya atau menyampaikannya dibantu dengan slide-slide presentasi. Sudah kelihatan ya? Kita mulai ya, Bismillah. Memahami dan Mencintai Generasi Z dan Al-Fa, ya. Ya, memang sebetulnya banyak sekali buku-buku yang membahas tentang generasi Z dan generasi Al-Fa, ya. Buat ayah, bunda, bapak, ibu yang senang membaca, Monggo, silakan dibaca buku-buku seperti ini, karena ini akan lebih detail, ya. Hari ini kita hanya secara garis besarnya, namun kita bisa memulai dengan memperkenalkan buku-buku ini, Monggo, ya. Baik, dan saya juga sering sekali apabila membahas tentang generasi Z dan Al-Fa, saya pakai salah satunya juga referensi ini, Media Moms and Digital Dad, ya. Ini menurut saya cocok sekali dan saya banyak setujunya terhadap tulisan Mizis Yalda. Ini ibu-ibu nih, sebetulnya seorang ibu-ibu, dia anaknya dua laki-laki. Dia khawatir bagaimana untuk membimbing anandanya di era sekarang. Maka dia sekolah, dia ambil psikologi, ya, dan khususnya psikologi anak, ya. Makanya dia membuat buku dan Alhamdulillah saya juga membacanya dan saya banyak sekali yang saya setuju dengan kondisi sekarang terhadap apa yang Bu Yalda utarakan, ya. Baik, nah sekarang kita harus tahu bahwa klasifikasi kelompok generasi ini ditentukan berdasarkan rentang tahun kelahiran, ya. Jadi, hal ini dilakukan untuk lebih memahami bagaimana pengalaman seseorang dipengaruhi oleh perubahan teknologi. Sehingga membentuk cara melihat dan berinteraksi dengan dunia itu berbeda, ya. Makanya kenapa tadi ada generasi Z, generasi Alpha, ya, dan generasi sebelumnya, ya. Nah, mari nih, kita sekarang di dunia ini ada lima generasi yang masih banyak, ya, yang masih hidup dan masih banyak. Yang pertama, yang paling tua, sebetulnya ada lagi di atasnya, ya, builders namanya, ya. Di atas generasi baby boomers. Yang baby boomers ini yang lahir antara 1946 sampai 1964, ya. Ini disebut baby boomers. Kemudian ada lagi, generasi X 1965 sampai 1979. Nah, ini saya di sini, nih. Karena saya lahir tahun 1968, ya. Ibu Putri, yang mana, nih, ya. Nanti saya lanjut lagi dulu. Ya, generasi berikutnya Y. Generasi Y itu 80 sampai 1995 yang lahir. Ya, ini. Ibu Putri yang lahir tahun berapa, Bu? Yang ini kali, ya? Yang ini, Bu, ya. Nah, ini namanya generasi milenial angkatan pertama. Nah, generasi Y, ya. Nah, kemudian di bawahnya ada generasi yang lahir 96 sampai 2010. Ini yang disebut generasi Z. Generasi Z. Dan yang kecil-kecil ini, anak-anak kecil ini, yang lahir 2011 sampai nanti 2025, ini disebut generasi Alpha. Ini mungkin para ayah bunda yang generasi Y, anandanya mungkin ada yang di sini, ya. Atau ada juga yang di Z. Saya punya anak generasi Y. Ada satu generasi Z, empat. Nanti kalau saya punya cucu, insya Allah masuk generasi Alpha ini, ya. Dan ini semuanya berbeda-beda. Dia punya karakteristik atau ciri-ciri kondisi cara berpikir, cara berperasaan, cara merespon, dan cara bertindak, ya. Baik. Ini dia. Kalau generasi baby boomer ini dikatakan berjiwa petualang, optimistik, berorientasi kerja, anti-pemerintah. Karena waktu itu habis, baru-baru pasca merdeka, ya. Generasi X ini lebih individualis, lebih luwes, skeptis terhadap mewenang, harapan tinggi terhadap pekerjaan. Nah, dulu ingat banget ini generasi saya ini, ya itu pakai, udah keren banget nih kalau pakai hati, gitu. Ngomongnya gitu tuh, Kopi Darat, ya. Alpha, Charlie, oh begitu-begitu kita ngomongnya ya waktu itu. Kemudian generasi milenial, ini dia Bu Putri lahir di sini, ya. Ini lebih percaya diri, berorientasi terhadap kesuksesan, dan generasi ini toleran, dan juga kompetitif, dan haus perhatian, ya. Dan generasi Z ini menghargai keberagaman, menghendaki perubahan sosial, suka berbagi, dan berorientasi target ini, generasi Z, ya. Bagaimana dengan generasi Alpha? Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, ya. Baik, dan millennial generation yang ditandai tadi lahir di generasi Y, ini rupanya ya dari total penduduk ini lebih dari 269,6 juta jiwa, dan sebanyak sekitar 89 juta penduduk Indonesia berusia 25 sampai 43 tahun yang dikenal sebagai generasi millennial. Jadi sudah hampir 34 persen, ya, hampir 34 persen, ya. Kemudian generasi ini lahir dan tumbuh di lingkungan serba digital, ya. Mulai dari Y, apalagi Z, apalagi Alpha, ya. Millenial merupakan konsumen dengan segmentasi yang luas, mereka ada di universitas, di kantor, dan di rumah, ya. Jadi kalau sudah di universitas, di kantor ini sudah banyak millennialnya, nih. Yang generasi X-nya kayak saya, biasanya sudah jadi, ya, paling nggak kalau nggak jadi pimpinan atas, ya, paling sudah jadi konsultan aja, ya. Tapi rata-rata ini sudah mulai millennial. Kemudian, apa lagi? Millenial tidak bisa lepas dari perangkat mobile mereka. Ini kalau kita mau mencintai generasi millennial ke bawah ini, harus tahu bahwa seluruh dunia millennial ini sulit, nih, melepaskan perangkat mobile mereka. Sulit, ya. Millenial menghabiskan rata-rata 25 jam per minggu berselancar di dunia maya, ya, menjelajahi web, blog, dan media sosial, serta saling berbagi, share-share, gitu, ya. Menyukai, like, 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 atau dislike, hingga mengomentari semua konten yang mereka temukan, ya. Ini generasi millennial, dan mereka kuat banget, ya. Kuat banget menghabiskan waktu untuk ini. Kalau saya generasi X itu karena nggak kebiasaan, gini, aduh, rasanya capek banget kalau harus semua dibaca, semua harus di-like, gitu, kan. Ya, ini karena beda generasi, ya. Dan millennial tumbuh dalam budaya berbagi. Mereka apa-apa dibagi, apa-apa di-share. Ya, makan apapun di-share. Ya, kemanapun di-share. Ya, sedang apapun di-share. Itu makanya disebut tumbuh dalam budaya berbagi. Ya, ini juga bagus, ini apa-apa dibagikan, gitu. Ya, kadang-kadang sesuatu yang nggak perlu dibagikan, dibagikan juga, ya. Bertengkar dengan suami istri, dibagikan juga ke orang-orang, ya. Ya, inilah konsekuensinya, ya. Baik, jadi sekarang generasi Z yang lahir tahun 1995 sampai 2010, ya. Kita lebih dalam lagi supaya kita tambah mencintai mereka, ya. Generasi Z ini antara lahirnya 1995-2010, sehingga saat ini berada pada kisaran usia 9 sampai 24 tahun. Yang anandanya ada usia 9 atau 10 tahun itu masih sudah masuk Z, ya. Bukan alfa, ya. Belum alfa, ya. Baik, istilah generasi Z sebenarnya tidak langsung muncul setelah terminologi generasi Y atau generasi millennials yang dikenal umum, ya. Jadi, ini ada sejarahnya sebetulnya, nih. Jadi, apa sih? Jadi, tahun 2005 ini muncul istilah homeland generation atau homelenders untuk menggambarkan generasi seterah millennial, sebetulnya. Ya, setelah tadi generasinya Bu Putri lahir, itu maunya disebut homeland generation. Maunya begitu, ya. Kenapa itu? Bu Aisyah, ke-mute suaranya Bu Aisyah. Satu, dua. Oke. Sudah, Bu Aisyah. Jadi, sebetulnya generasi setelah generasi millennial atau generasi Y, atau generasinya Bu Putri tadi, sebetulnya mau dinamakan homeland generation. Homelenders, gitu. Tadinya, ya. Kenapa mau dibilang seperti itu atau mau dinamakan seperti itu? Karena pada saat itu ada serangan teror 11 September 2001 di Amerika Serikat. Ya, ini tragedi menara kembar WTC itu, ya. Jadi, mau dinamakannya untuk mengenang 11 September ini, kita namakan saja, jadi setelah millennial ini, ya. Homeland Generation, gitu. Ya, jadi, karena apa artinya homeland generation, supaya merasa lebih aman tinggal di dalam negeri, homeland, ya. Karena waktu itu, sebagian besar orang Amerika Serikat tuh begitu. Jadi, dia mau menamakan ini, ya. Namun istilah homeland generation tidak begitu populer hingga saat ini. Makanya nggak tahu kalau, ya, generasi setelah Y itu harusnya homeland generation. Tapi nggak ada yang tahu. Ya, sedikit yang tahu. Akhirnya, ya, kenapa jadi generasi Z itu ada seorang jurnalis USA Today, ini dia, Bruce Horovitz. Dia menulis artikel, After Gen X Millennials, What Should Next Generation Be? Ya, jadi dia tulis artikel seperti itu. Dan kemudian dalam artikelnya menuliskan kemungkinan para pembaca akan memilih istilah generasi Z sebagai kelanjutan abjad Y. Pada penamaan generasi sebelumnya, ya. Ya, jadi itulah makanya generasi setelah Y tadi, ya, masuk generasi Z yang lahir tahun 1996 sampai 2010. Karena ada Bruce Horovitz ini, dia waktu itu lebih populer, ya. Jadi, istilah generasi Z kemudian menjadi hasil voting seluruh pembaca. Ya, jadi dia memberikan di artikel USA Today ini, dia memberikan, ya, ide bagaimana kalau jadi kita namakan saja generasi Z. Wah, sebanyak yang setuju. Itulah makanya dipakai istilah generasi Z dan terkenal, ya, populer sampai saat ini, ya. Dan beberapa nama lain generasi Z ini, ya, seperti ini, ya. Gen Tech, Gen We, NetGen, Digital Native, Gen Next, dan sebagainya, nih. Ini nama-nama generasi Z. Saya juga dulu nggak tahu, tuh. Nggak tahu nanti setelah banyak membaca, oh, ternyata banyak banget istilahnya, ya. Yang terkenal generasi Z, ya. Apa sih ciri khasnya satu? Generasi multitasking, ya. Apa maksudnya? Generasi ini, ya, multitasking sudah terbiasa dengan berbagai aktivitas yang dikerjakan secara bersamaan. Apalagi perempuan yang memang otaknya multitasking. Laki-laki juga akhirnya memaksa diri untuk multitasking, ya. Generasi Z menginginkan hal yang nggak bertele-tele dan serba cepat. Jadi, disebut multitaskingnya ini, misalnya, nih, saat nonton, makan, baca, ingin dilakukan pada waktu yang bersamaan. Makanya sebetulnya laki-laki kalau dia paksa multitasking kayak gini, itu capek, habis itu capek banget. Beda sama perempuan. Perempuan multitasking itu bawaan lahir sebetulnya, ya. Karena ada anatomi otak manusia yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, ya. Ini ciri khas generasi Gen Z, ya. Generasi multitasking. Atau maksa multitasking, ya. Kemudian membaca singkat. Generasi Z ini lebih suka membaca hal-hal yang baginya penting saja. Kalau tidak dibutuhkan bakal ditinggalkan, ya. Makanya dia selalu baca yang ringkasan-ringkasan. Cari di Google, gitu. Tapi keren banget, ya. Setiap kita cari apa-apa muncul ada. Ya. Nah, itu. Ini sifatnya dari generasi Z. Kemudian gadget 24 jam. Pada generasi ini bisa dikatakan hidupnya nggak bisa jauh-jauh dari gadget. Ya. Mereka memang mereka lahir ketika gadget dan teknologi sudah berkembang pesat, generasi Z ini. Ya. Generasi ini lebih suka berinteraksi di dunia maya daripada dunia nyata. Ini bukan anaknya ayah bunda saja yang begini. Semua seluruh dunia. Ya. Itulah generasi. Dan melek internet. Generasi Z sangat melek dengan segala media sosial atau yang berhubungan dengan internet. Mereka selalu update dengan dunianya saat berkunjung ke media sosial. Dan kita, ya. Generasi X terutama, ya. X dan baby boomers ini sering ketinggalan, ini. Ya. Sering ketinggalan. Kecuali yang memang baby boomers, ya. Satu, dua persen lah, ya. Yang memang ngikutin, ya, internet. Mengupdate internet, ya. Tapi selebihnya kita agak uptake istilahnya, ya. Kemudian apalagi? Multikultural, ya. Memang generasi Z itu, ya, walau para generasi ini lebih sibuk dengan gadget masing-masing. Tapi mereka masih memiliki rasa solidaritas yang luar biasa. Ini kadang-kadang orang tua kan suka bilang gitu, ya. Kamu gini. Bisa maaf, kepencet lagi suaranya, Bu. Nah, satu, dua. Ini bisa kepencet-kepencet ya, padahal ini gak diapa-apain, ya. Generasi X. Sebetulnya gak diapa-apain. Mungkin dari host ada yang kepencet juga host. Baik, saya ulang, ya. Jadi, generasi Z ini salah satu ciri khasnya multikultural. Walau pada generasi ini lebih sibuk dengan gadget masing-masing, mereka masih memiliki rasa solidaritas yang luar biasa. Kita orang tua menganggap, ini anak-anak gak sosialisasi, ya. Gak berteman, ya. Dia mainnya gadget terus. Justru berteman, bahkan seluruh dunia. Mereka berteman seluruh dunia, justru dengan kecanggihan itu. Sama kayak kita gini, dengan kecanggihan gadget ini, kita bisa dari rumah ke rumah, kan. Baik, dan kemudian, kelompok generasi Z ini cenderung toleran dengan perbedaan culture, dan sangat peduli dengan lingkungannya. generasi Z ini anak saya aja kalau jalan-jalan, ya. Saya masih pakai plastik aja, wah dia bisa ngelarang habis itu. Kok jangan pakai plastik dong, Bu? Makanya kita bawa ini, kan. Atau kita pakai dos aja deh yang lebih gampang. Itu mereka peduli dengan lingkungan. Karena mereka takut, ya. Dunia ini sudah mulai banyak, ya, lingkungan-lingkungan yang habis-habisan, ya. Jadi mereka takut banget. Makanya mereka sangat peduli dan toleran. Kemudian, mereka lebih suka melakukan segala hal secara bersamaan agar cepat selesai. Ya, mereka senang teamwork. Ini ciri khas juga dari generasi Z ini. Kita kalau nggak tahu ini, kita menganggap generasi Z itu malah individualis. Padahal ternyata mereka juga sangat toleran, ya. Cenderung toleran, dan itu tadi, ya. Dia banyak teman sebetulnya seluruh dunia. Dan gaya belajarnya generasi Z gimana? Ini dia, menyukai format audiovisual. Jadi jangan heran, mereka belajarnya tentu pakai gadget. Ya, baca Quran aja pakai gadget. Kemudian bergantung pada teknologi, dan mudah memahami contoh yang konkret, kritis saat mengumumkakan pendapat, mampu belajar dengan baik dari guru atau tutor yang memposisikan diri sebagai sahabat, dan gemar berinovasi. Ini gaya belajarnya generasi Z. Artinya kalau para bunda yang punya anak generasi Z, ya, bolak-balik buka gadget aja. Bikin tugas pasti, deh. Ya, buka media sosial, ya. Buka sesuatu yang dia ingin cari dengan mudahnya. Ya, inilah gaya belajarnya. Kalau kita zaman saya dulu, generasi X, ya mungkin Y. Generasi Y masih juga, ya, separoh-separoh, ya. Kalau mau bikin sesuatu, ke perpustakaan, cari buku, atau ke toko buku, gitu. Wah, kalau sekarang, wah, enak aja. Kita searching aja, ya, di Google, ya. Nah, inilah gaya belajar generasi Z, ya. Kalau saya terpaksa separoh-separoh, masih suka cari buku, tapi ya itu tadi, karena pandemi, gak boleh jalan-jalan ke toko buku, ya sudah, akhirnya juga kayak generasi Z cara belajarnya. Sekarang Alpha, yang 2011 ini, sampai 2025 nantinya. Generasi Alpha merupakan generasi terkini dan termuda yang ada di bumi. Insya Allah, ya, tentu ya. Anak sampai 2025 nanti. Kemudian mereka merupakan anak dari millennials, ya, yang menjadi generasi pertama abad 21 ini. Ya, dan diperkirakan sekitar 2,5 juta generasi Alpha lahir di dunia setiap minggunya, dan akan menjadi, mencapai total 2 miliar orang pada tahun 2025. Ya, jadi 2025 tuh ada 2 miliar generasi Alpha sudah. Ya. Generasi ini juga diprediksi akan memiliki usia hidup paling lama, dan tingkat kesejahteraan paling tinggi dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya. Udah paling asik, ya. Paling sejahtera, ya. Ya, dan mungkin generasi Alpha ini gadgetnya nggak kebablasan dibanding generasi Z. Karena orang tua yang generasi millennial sudah mulai bisa kurang lebih, ya, bagaimana membalancing. Karena mencari tahu bagaimana membalancing. Karena kalau kebablasan kayak generasi Z itu. Ya, bablas dia punya gadget, ya. Kemudian, ya, istilah generasi Alpha pertama kali digaungkan oleh Mark Mike Rindle, seorang peneliti dan konsultan di bidang sosial dan demografi yang berkebangsaan Australia. ya, ini bukunya, nih. ABC, ya. Of XYZ, ya. Nah, ya, ini mempopulerkan label generasi Alpha tahun 2009 melalui buku ini, ya. Kemudian, sejak saat itu, istilah generasi Alpha menjadi populer di dunia. Nah, ini sejarahnya, nih, ya. Nanti setelah Alpha, setelah tahun 2025, 2026, sampai seterusnya, ini masih banyak nih bunda, ayah bunda, ini nama, ini. Ya, ini adalah alfabet Yunani. Jadi, Alpha nanti ada generasi Beta, Gamma, Delta, Epsilon, dan sebagainya. Oh, ini masih banyak stoknya, tenang aja. Ya. Baik, nah, ini lucu nih generasi Alpha, ya. Salah satu ciri khas generasi ini adalah mereka terlahir sebagai digital native. Yaitu melek digital sejak usia yang sangat dini. Ya, makanya disebut digital native. Dia lahir kanan-kirinya udah gadget. Ya, ini kita, ya, harap maklum, ya. Bahkan ibunya waktu hamilkan anak ini, sudah pegang gadget. Makanya perilaku ibu udah kerekam di otak anak-anak pada saat dia di dalam rahim ibu. Jadi gak heran kalau ibu yang hamil, pegang gadgetnya setiap hari, ya sudah. Itu kerekam di otak anak. Ya, kerekam. Oke. Mereka yang masih balita saja sudah sangat akrab dengan layar smartphone. Bahkan baru belum lagi berapa bulan ini udah mulai lihat gadget seperti ini, ya. Namun, mulailah juga ibu-ibu yang anaknya Alpha berusaha juga untuk membalancing anak-anak ini dengan permainan non-gadget. Makanya buat ibu-ibu agar anak-anaknya gak main gadget, ya, harus stimulasi dengan permainan non-gadget ini. Ya, karena menurut, ya, apa, ikatan dokter anak di Amerika, sebisanya, ya, sangat ideal kalau anak-anak dari 0 hari sampai 2 tahun tidak dikasih gadget. Itu kalau mau anaknya nanti jadi pintar dan cerdas. Ya, 0 sampai 2 tahun. Harus kasih permainan-permainan yang non-gadgetal, ya. Kalau kayak gini nih kan, ini belum 2 tahun nih, belum 1 tahun, ini sudah dikasih kayak gini, ya. Ini hati-hati, nanti sambungan neuron otaknya tidak spesial atau tidak banyak, sehingga nanti anak-anak jadinya, ya, apa-apa, lihat gadget aja, ya. Akibat internet, ya, menjadi kebutuhan hidup pada generasi Alpha, maka kemudian terbentulah karakteristik lain dari generasi ini, seperti, ya, lebih cerdas dan lebih kritis. Jadi generasi bawah ini, Alpha itu lebih cerdas dan lebih kritis. Otaknya lebih pintar. Ya, lebih cerdas. Ya. Banyaknya informasi yang diterima membuat anak menjadi lebih kritis. Jadi anak kita itu lebih pinter. Cucu kita, ya, barangkali ada yang punya cucu, ya, yang Alpha, ya, itu lebih pinter, lebih kritis, ya. Mereka tidak akan mudah menerima penjelasan yang diberikan orang tua bila tidak disertai fakta dan penjelasan yang baik. Dia tolak itu. Karena dia bisa cari informasi sendiri. Ya, ini otaknya anak-anak generasi ini memang neuronnya itu, sel otaknya itu, ya, lebih canggih. Itu memang ditemukan seperti itu. Kemudian, dua, menyukai hal yang serba instan. Anak-anak generasi Alpha itu maunya instan. Karena dimanjakan oleh berbagai teknologi, generasi Alpha juga cenderung menyukai hal-hal yang instan dan tidak merepotkan. Ya. Mereka juga cenderung terobsesi dengan teknologi sehingga tidak ingin tertinggal dari kemajuan yang terjadi. Kadang anak masih muda, ya, minta gadgetnya diganti. Padahal ibunya masih pakai yang Nokia lama. Ya, ini, ya. Anak-anak memang, ya, namanya juga era, ya, generasi. Tapi, ya, itu tadi. Kesepian dan antisosial, ya, generasi Alpha ini. Namun, jangan salah, ya, mereka, ya, bermain juga di gadget ini dengan berinteraksi sosial, ya. Interaksi yang begitu tinggi dengan gadget mereka membuat generasi Alpha ini mengalami kesulitan ketika berinteraksi sosial di dunia nyata. Tapi interaksi sosial di dunia maya, itu mereka jago banget. Ya. Akibatnya mereka akan lebih nyaman sendiri dengan berbagai perangkat teknologi yang mereka miliki. Ya, itu bukan anak ayah bunda saja. Itu hampir seluruh dunia. Termasuk anak-anak saya juga. Ya, ya. Kalau interaksi di dunia maya, uh, itu banyak banget temannya seluruh dunia kali. Tapi, tetap kita, ya, bagaimana caranya untuk, ya, berinteraksi dengan keluarga, dengan, paling minimal orang di rumah, lah, karena ini masa pandemi, nggak bisa kemana-mana. Kemudian ada anak tunggal, fenomena anak tunggal. Jadi, di prediksi generasi Alpha terlahir sebagai anak tunggal atau hanya dua anak, dikarenakan orang tua mereka, para milenial ini, cenderung memiliki keturunan yang tidak banyak dan lebih berfokus pada karir. Ya, makanya anaknya nggak mau banyak-banyak, gitu. Saya anaknya lima, karena saya bukan milenial, masih generasi X. Jadi, seneng banget anak banyak. Ya, Masya Allah. Sekarang, bagaimana tips mendidiknya? Tips mendidik generasi milenial, gen Z dan Alpha, ya. Saya, inilah anak-anak kami, tapi ini sudah lebih besar lagi, ya. Ini masih mungil-mungil, ya. Jadi, saya orang yang realistis dan saya mempunyai anak yang menyukai media. Saya juga tahu, saya harus membantu mereka, gitu ya. Jadi, dia akan terus ada dan anak-anak akan tetap menggunakan teknologi untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan di masa tumbuh kembang, ya. Yaitu membentuk jati diri dan berusaha memperluas batas-batas kemampuan mereka. Saya nggak bisa menentang era. Kalau saya menentang era, nanti kelelop nanti kita. Karena media ini akan terus ada dan terus berkembang. Yang penting saya, ya, prinsip-prinsip, prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip ahlak, prinsip-prinsip kesantunan, itu yang kita tanamkan pada mereka. Tentu dengan cara, ya, milenial, mengajarkan anak, ya, tentang si roh nabi, gitu ya. Kalau dulu, waktu untung masih kecil-kecil, mereka masih dapat itu. Kita bacakan buku, ya. Sekarang mereka lebih senang lihat di gadget. Lihat video, lihat film langsung, ya. Atau baca bukunya, atau baca buku ceritanya lewat e-book, ya. Itu gaya mereka. Tapi kan nggak apa-apa juga, kan. Kita memasukkan informasi bagaimana kehidupan para nabi, para rasul, khususnya Muhammad Rasulullah S.A.W. Kemudian, supaya kreatif anak-anak. Kreatif itu apa sih? Kemampuan dalam menciptakan hal-hal baru atau cara-cara baru yang berbeda dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Itu kreatif, ya. Dan kalau kita mau anak juga aktif, aktif itu adalah istilah umum yang merujuk kepada sesuatu yang sedang dan dapat bergerak, bekerja, atau menjalankan fungsinya, ya. Atau orang tua bilang, pokoknya anak harus inovasi. Dengan daya gunakan pemikiran, kemampuan, imajinasi, dan berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru. Baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Karena orang tua ada yang selalu mintanya ini, kreatif, aktif, inovatif. Tapi kalau kita nggak ngerti apa istilah itu, nanti nggak ngerti, harus gimana, jadi gimana caranya. Jadi ini ya, kreatif, aktif, inovatif. Kalau kita mau mengajarkan anak-anak kita mendampingi dan mencintai mereka, sadarilah bahwa setiap perkembangan zaman itu ada aja, prokondranya ada saja. Ini komputer ya, zaman komputer yang besar kayak gini, lama-lama, makin mungil, makin mungil. Alhamdulillah nih. Bahkan dulu, era alfabet, kalau kita mundur sebelum masehi ya, sebelum ada peradaban. Era alfabet itu ditemukan ABCDE itu, saat alfabet ditemukan beberapa ribu tahun yang lalu, para filsuf berspekulasi bahwa komunikasi dengan cara baru ini akan berpengaruh negatif terhadap daya ingat manusia. Jadi orang tua zaman dulu tuh, para filsuf tuh marah ditemukan alfabet. Manusia beralih dari budaya lisan ke tulisan. Karena dulu orang dulu itu, kalau ketemu orang pasti ngomong. Tapi sejak ditemukan alfabet, huruf-huruf ini, yang dirangkai menjadi kata, yang dirangkai menjadi kalimat, orang-orang lebih sering tunduk, tunduk ke bawah, membaca. Membaca apa? Membaca tulisan. Tapi belum di kertas loh, masih di batu. Jadi kalau ketemu orang, lihat kepalanya, lihat batu. Saya kira sama kan dengan sekarang juga ya. Alkitab kita ketemu orang-orang, ketemu orang-orang itu pada tunduk, lihat gadgetnya. Yang beda adalah apa? Medianya saja. Sekarang gadget, dulu batu. Dan itu pun jadi bertengkar itu. Artinya, ya generasi tua itu, ya marah sama penemu alfabet ini. Ini dia nih. Ini namanya Plato. Apa dia bilang? Karena penemuan Anda ini, atau tulisan ini, akan menciptakan lupa di jiwa para pelajar. Sebab mereka tidak akan menggunakan ingatan mereka, mereka akan mempercayai huruf-huruf yang ditulis di luar, dan tidak mengingat sendiri. Itu kata Plato. Kalau pernah belajar sejarah ya, ada Plato ya. Ini di abad keempat sebelum masehi. Jadi Plato tuh zaman dulu, kalau dia belajar, dia nginget-nginget gitu. Dia harus inget gitu. Istilahnya hafal mati gitu. Tapi setelah dituliskan tulisan, mereka apa-apa ditulis. Plato marah sama yang menemukan tulisan ini. Tapi apa yang terjadi? Setelah Plato belajar huruf, dan belajar kata, dan merangkai kalimat, akhirnya Plato kerjanya nulis terus. Semua pikiran dia, dia tulis. Semua apa yang terjadi, ditulis. Makanya, dengan tulisan Plato ini, kita masih bisa dapat tulisan dia di abad keempat sebelum masehi, dalam sebuah buku ya, Pedrus, atau namanya Myth and Philosophy in Plato's Pedrus. Bayangin tuh, coba kalau gak ada tulisan, bagaimana kita bisa tahu apa yang dipikirkan Plato saat itu, apa yang diharapkan saat itu gitu. Untung ada tulisan. Tapi dulu tulisan aja, itu ditentang habis. Artinya apa? Artinya di setiap generasi, itu pro dan kontra itu ada. Ini huruf loh, huruf, cuma huruf doang. Nah ini dia nih, zaman dulu batu ditulis kayak gini, dan semua anak muda menikmati batu yang ditulis kayak gini. Karena teknologinya baru ini. Nikmat banget. Ada orang tuanya lewat, dia gak angkat kepalanya. Itu dilihat batu itu. Yang bahayanya apa kalau orang tuanya marah, kalau pada saat zaman batu itu? Dilempar batu. Dilempar batu. Tarik batunya, lempar ke anaknya. Ya. Nah ini. Tapi bayangkan, dulu juga anak-anak semua tunduk. Yang beda kan medianya. Medianya. Ya. Dan pada saat sudah mulai kertas ditemukan, oh lebih kutu buku lagi. Lebih tunduk lagi. Karena kertas sudah lebih ringan kan. Dulu seandainya mau baca sebuah cerita, itu mungkin butuh sepuluh batu dibawa. Ditenting, berat banget. Tapi waktu ditemukan kertas, sudah lebih ringan, sudah lebih tambah lagi ya. Wah luar biasa. Bahkan zaman dulu itu, setiap tulisan-tulisan ini, ini teknologi nih. Dianggap teknologi. Tulis sambung, tulis miring. Saya juga masih sempat dapat suruh nulis-nulis kayak gini ya. Susahnya minta, ampun. Anak sekarang suruh tulis gini, gak bisa nih bun. Ya gak bisa. Mereka lebih senang, diketik aja deh, diketik aja gitu. Tapi inilah teknologi. Nah ini zaman baby boomer, teknologi informasi hanya lewat telpon begini, ini udah canggih. Masih dapat saya waktu kecil di rumah nenek saya, nih engkol kayak gini. Televisi sebesar ini, komputer sebesar ini ya Allah. Nah kemudian, saya lahir ini ya, sudah mulai ada telepon warna-warni. Tahun 73 ya, ini waktu tahun 73 ini, kurang lebih SD kalinya ya. Sudah ada Martin Cooper, seorang karyawan di Motorola, dia menciptakan tentang telepon genggam. Tapi 73 belum masuk di Indonesia. Indonesia tuh baru masuk tahun 80-an. Orang tua, siapapun yang punya orang tua, yang punya telpon genggam ini, uh gaya banget zaman dulu mah. Dan mahal, mahal. Kemudian komputer IBM kayak gini, udah canggih banget. Pake diskette, ini lagi kita nostalgia ya dulu ya bun. Udah canggih banget. Alhamdulillah saya juga. Dulu ini kan kita umur-umur siapa yang sama sama saya nih, punya begini aja udah keren banget. Belum berwarna tulisannya, masih hijau aja semua aja. Zaman dulu televisi, ingat gak televisi kalau goyang-goyang, kalau rusak dipukul. Eh betul, malah jadi betul. Televisi, komputer, goyang-goyang dipukul. Orang tua kita yang suruh, nah itu goyang-goyang, itu gambarnya Anita Rahman, nah dipukul, nah dipukul, pukul, pak. Jadi zaman dulu itu teknologi sama pendidikan parenting sama. Zaman dulu orang tua masih pukul, anaknya jadi, jadi juga anaknya, jadi dokter, jadi insi. Sama-sama teknologinya, goyang-goyang, rusak, dipukul, jadi. Tapi sekarang gak bisa, sekarang gak bisa, teknologi dipukul kayak gini, gak bisa. Termasuk, ya, generasinya. Generasi alpha dipukul, ah, rusak malah. Dulu kita dipukul jadi orang. Kalau ini gak boleh. Dan ini Atari, permainan tahun 1977, ya Allah, udah keren banget punya permainan kayak gini, ya Allah. Kemudian, wah, ini kalau ini masih seneng banget, ada congklak, ada bekel, ada catur, karangbol, monopoli, ini juga, satu masa ini, kita sangat gandrung dengan permainan ini. Ini pun orang tua marahin kita. Ya kan? Tetep aja ibu-ibu marahin, mau pakai gadget kah atau gak gadget kah, ibu-ibu emang tukang marah itu. Ya, kita main bekel dimarahin, main congklak dimarahin juga. Kenapa dimarahinnya? Karena sampai maghrib. Atau lewat sholat maghrib. Nah, itu yang dimarahinnya. Jadi, ibu-ibu marahin anak itu, mau generasi apapun ada. Kenapa? Karena kita gak inget waktu, namanya juga anak-anak. Ya, nah ini jadi harus paham juga. Tapi saya senang sekali kalau ada orang tua menyiapkan juga permainan seperti ini di rumah. Untuk membalancing anak-anak main gadget gitu. Saya pernah punya karangbol nih, waktu anak-anak masih kecil main kayak gini, sampai rusak, belum sempat beli lagi nih. Tapi gembira banget, anak-anak, kalau waktu kita, ya, udah-udah zaman gadget nih, tapi di rumah ada karangbol, kita main ini, aduh gembira banget. Itu lupa loh, gadgetnya lupa. Gadgetnya lupa. ya. Oke, jadi kalau ibu-ibu mau anaknya tidak main gadget terus, harus punya beginian di rumah. Ya. Wah, ini generasi Y, ya Allah, pakai pager udah keren banget. Ya Allah, communicator, hub, keren banget ya. Udah, ini juga kita, ini aja udah dimarahin juga sama orang tua kita nih, karena dikit-dikit di pager, dikit-dikit pager. ya. Oh, ini mainan ini nih, game watch tahun 80-an, saya ingat nih waktu SMP main kayak gini, ini pun dimarahin. Ya, main lagi, yang pakai arcade Donkey Kong, itu pun dimarahin. Apapun dimarahin. Tapi memang karena kita suka lupa waktu. Ya, karena orang tua itu yang dia marah seada kita adalah lupa waktu. Sama anak yang, ya, gadget sekarang juga karena dia kebablasan waktunya. Jadi itu sebetulnya yang kita marah. Dan satu lagi kalau sekarang adalah kita harus perhatikan selain perhatikan durasi waktu, perhatikan konten permainan anak. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Dulu juga, kalau Popeye gini kan, ya Allah, ini aman aja nih, gurita gini kan aman. Donkey Kong, apalagi aman banget. Cuman di King Kong yang kita mainin. Kalau sekarang hati-hati, dia men-searching permainan-permainan yang untuk dewasa masih bisa ya. Oke, nah ini zaman dulu yang jadul ini modern. Dulu waktu SMP-SMA, kalau SMP-SMA-nya ngetik keren banget, ngetik 10 jari. Sekarang mana ada ini lagi kayak gini ya. Nah inilah perubahan era ini yang membuat ya teknologi berbeda ini yang membuat cara sudut pandang, cara berpikir kita yang nanti berbeda. Bayangkan ini. Dan sekarang cepat banget, cepat banget perubahannya. Kadang-kadang kita gak bisa ngikutin lagi. Yang penting kita tahu bahwa, oh ya memang setiap perubahan zaman ada saja pro-kontra. Nah sekarang, orang tua juga harus menelah perilakunya dalam bergadget. Kadang-kadang orang tua juga sih, asing-asing-asing lihat dia main gadget sama anaknya gitu kan. Atau lagi hamil juga tetap main gadget ya. Sama aja, nanti kan terekam di anak-anak. Dan di otak manusia itu ada istilahnya neuron cermin. Para ilmuwan ingin menguraikan kaitan antara otak dan perilaku fisik. Maka mereka mencari sel-sel dalam otak. Mereka menemukan sejenis neuron dalam otak yang secara teoritis dapat dikatakan sebagai penyebab utama. Mengapa seseorang bisa belajar dengan mengamati orang lain. Mereka menyebut jenis sel ini sebut mirror neuron atau neuron cermin. Neuron cermin terdapat kurang lebih 30% di otak manusia. Jadi kalau anak-anak kita sangka dia masih kecil, gak ngerti apa-apa. Dia lihat ibunya main gadget, lihat bapaknya main gadget, lihat bapak ibunya gak ngomong-ngomong masing-masing di gadget. Itu terekam itu. Dan bisa jadi dia akan melakukan seperti itu juga. Ini ada di otak manusia. Bahkan juga otak hewan mamalia. Ini otak manusia, ada otak besar, ada otak kecil, terus terbagi dua, belahan kanan dan belahan kiri. Ini yang bagian hidung di sini. Di dalamnya itu ada neuron seperti ini, atau sel otak, jumlahnya 100 miliar. 30% dari 100 miliar ini, dia bisa merekam apa yang dilakukan lingkungannya. Atau disebut neuron cermin. Kemudian nanti neuron itu akan berkoneksi, dia akan tersambung-sambung. Jadi sejak bayi, neuron cermin sudah aktif. Percermin pada contoh di depannya. Nah kalau begini terus orang tuanya ya, terekam di dalam otak bayi, ya terus nanti pas dia agak besar, dia juga begini, ya kita gimana dong? Berarti kan kita berpunyai kontribusi terhadap ini. Neuron cermin. Nah ini bahkan hewan golongan mamalia juga ya, itu punya neuron cermin itu. Makanya sering simpanse-simpanse ini, kalau di kebun binatang itu, dia suka perhatiin orang gitu. Ada orang, laki-laki perempuan, jalan gandengan, mungkin suami istri, cuman kan simpanse gak tahu, suami istri apa gak dia liatin. Lama-lama dia juga gandengan sesama simpanse gitu. Karena di simpanse juga, di mamalia juga ada neuron cermin. Jadi ini luar biasa nih, apalagi di manusia ya, insya Allah. Jadi ini kalau kita lihat, neuron ini kan ada nih, di otak kita. Dan sekitar 30% itu, dia membuat atau merekam, atau melihat, atau mercermin pada seorang atau lingkungan di depannya. Ada di mana neuron cermin ini? Gua Ishak di dalam sini nih, di lobus frontalis. Dan kemudian nanti, kalau sudah terekam, terekam di sini, itu akan jalan ke sistem saraf. Maka, anak ini akan beri perilaku seperti apa yang dia rekam. Inilah makanya, contoh teladan pada orang tua dalam kita mendidik, itu penting sekali. Kalau teman-teman, ayah bunda bilang ya, nah ayo sekarang gadgetnya simpan dulu ya, ya udah betul-betul disimpan sama-sama. Ayo kita makan, gadget simpan dulu ya, betul-betul simpan. Karena anak juga kan, misalnya ini anak nih, ya udah besar misalnya ya, kita bilang, nah gadgetnya simpan dulu ya, itu pesannya jalan nih, gadgetnya simpan dulu, gadgetnya simpan dulu, gadgetnya simpan dulu. Tapi kalau mata dia, dia lihat bapaknya masih pegang gadget, atau ibunya masih pegang gadget, maka pesan yang ditelinganya, itu nanti kalah dengan pesan yang dilihat dari matanya. apalagi ada anak yang sistem saraf matanya lebih peka. Bu, itu lebih kenceng itu. Ada anak karena telinganya lebih peka, ibunya suruh sholat, tapi dia lihat ibunya masih pegang gadget, dia nggak pengaruh, karena dia sistem saraf telinganya lebih peka. Tapi ada anak yang sistem saraf mata lebih peka, ibunya suruh, tapi matanya melihat tidak ada contoh, dia nggak mau melakukannya. Itu akan jalan di badan ini, lewat sistem saraf. Karena sistem saraf ini, kerjanya kayak kabel listrik. Dia bawa pesan apa saja. Ini kayak kabel listrik, ini sistem saraf ini panjang-panjang, ini persis kabel listrik. Dia bawa pesan, makasihnya jalan di sini. Itulah kita harus hati-hati itu. Kita ajarkan anak, apa yang dia dengar, apa yang dilihat, itu harus satu, ya selaras. Dan apa yang dia rekam, gitu. Makanya kalau misalnya kita merasa, ini anak saya ini susah banget ya, ninggalin HP atau gadget, nah itulah ciri khas dari generasi Alpha, atau generasi Z, apalagi yang masih muda, yang 9 tahunan ke atas sampai 17 tahun, ya. Kenapa begitu? Ya itu tadi. Coba ingat, waktu kita hamil, kita pegang gadgetnya, gitu. Alhamdulillah, kalau jarang banget pegang gadget, malah pegangnya Quran. Uh, kalau pegangnya Quran, Masya Allah, apa yang dilafaskan oleh ibu, itu jalan di sistem syarab, masuk itu pesannya ke rahim, rahim, dan disitu ada janin, itu terekam. Bu Aisyah, saya juga baca Quran, tapi pakai di gadget. Ya sudah daripada, kan ada juga yang begitu kan, karena memang era gadget, ya. Banyak anak milenial itu, lebih senang baca Qurannya di gadget. Kenapa? Gampang di searchingnya, satu. Kedua, bisa berwarna. Ya. Ketiga, bisa ada suaranya langsung. keempat, kadang-kadang, kalau taruhnya sembarangan, ya, nggak merasa bersalah. Kalau mushaf yang asli, kan kita taruh sembarangan, bisa kita, ya, rasa sangat bersalah itu. Tapi, kenapa banyak anak milenial, atau generasi Z, senang ngajinya, lewat gadget, itulah banyak pertimbangannya, seperti tadi yang saya bilang. Jadi, apa yang dia dengar, pesannya jalan, apa yang dilihat, pesannya jalan, apa yang diucapkan, pesannya jalan. Itulah, sampaikan hal yang baik-baik, ya, kemudian, biarkan dia matanya melihat hal yang baik-baik, dan, ucapkan juga hal yang baik-baik, untuk diri kita. Ya Allah, anakku memang, generasi yang orang bilang sekarang, ya Allah, kita kayak ngomong sama Allah ya, generasi Alpha, ya, lahir sana-sininya, udah digital, ya Allah. Makanya saya memaklumi, kenapa dia pada senang, main gadget, apalagi lagi pandemi begini, ya Allah. Pandemi begini, dia biasanya main sepeda, ini gak boleh main sepeda, yang biasanya main layangan, main fusa, gak bisa main. Makanya, ya Allah, saya memaklumi dia main gadget, ya Allah. Coba kita ngomong gitu aja, sama diri kita. Sehingga apa, sehingga kita nanti, jauh-jauh lebih bijaksana. Kapan kita, selalu ngeluh, keluhan itu jalan di sistem syarab, dan itu merusak pikiran kita, dan merusak juga perilaku kita nanti. Kita jengkel terus, lihat anak ini, pegang gadget ya, kita jengkel terus. Cuman jengkel doang, gak bisa juga ngapa-ngapain sama anak. Maka jengkel itu jalan, jengkel, jengkel, jengkel. Jengkel, jengkel. Ya. Anak, anak gak apa-apa, orang anak cuma lihat buka gadget ya, ibunya belum cek juga, udah keburu jengkel, udah marah duluan, udah sakit duluan ibunya nanti. Ayah bundanya udah sakit duluan. Padahal anak buka gadget, ternyata dia, ya, ya, membuka si Rahna Bawi. Masa dimarahin? Orang sekarang, generasinya gadget, dia buka dari situ. Matanya gimana, Bu Aisyah matanya? Ya memang, ini masalah mata ini, dari dulu juga, kita marah-marah dimarahin. Saya juga dulu dimarahin, gak pegang gadget, baca buku juga dimarahin sama ibu saya. Eh, jangan terlalu sering baca buku, nanti sakit matanya. Dari dulu tuh, orang tua selalu marahin. Ya, baca buku sambil tiduran, itu pun udah dimarahin dulu. Itu jangan hati-hati baca buku, nanti cepat buta itu. Sekarang juga begitu. Ya, tapi ketahuilah, ayah bunda, ya, sistem, sistem syaraf manusia ini, Allah buat sedemikian rupa, karena Allah maha tahu, terhadap apa zaman berikut ini, ya, dia lebih kuat. Mata anak saya, lebih kuat melihat gadget lebih lama dibanding saya. Karena saya mata produk tahun 68. Mereka mata produk tahun, ya, tahun yang paling bungsu, 2005. Itu beda banget produk 2005 sama, yang 68. Jauh itu. Ya, makanya kalau kita pakai, cara mata kita membandingkan dengan anak-anak, itu memang gak sama. Mata saya itu, ya, cocoknya lihat komputer yang zaman dulu, yang IBM tadi. Allah maha tahu apa yang akan terjadi, manusia bikin apa. Allah juga sudah siapkan, ya, perangkat tubuh manusia ini, dengan, ya, kuat terhadapi, ya, zaman itu. Yang diminta adalah, kita, ya, dilarang untuk, ya, meledek mereka, menghina mereka, ya, atau meremehkan mereka, itu yang mereka gak suka. Ya, atau kita selalu, kita yang bilang, nanti sakit, nanti sakit, nah, itu kan dia denger nanti, nanti sakit, nanti sakit, akhirnya sakit betulan itu anak. Ya. Nanti mata kamu, semuanya kita omongin, itu dia denger loh. Makanya kenapa sih kita gak doa, insya Allah ya nak, matamu kuat, matamu tetap segar, kamu harus, ya, buka gadget terus-terusan ini, manalese sekolah dari pagi sampai, sampai malam kadang-kadang sekolah itu, karena ada ex school. Terus kalau kita ketakutan terus, nanti, ya, anak gak apa-apa, kita yang apa-apa nanti. Makanya kita doa aja, ya Allah, Astagfirullahaladzim, ya Allah, berikan kekuatan di matanya anakku, ya Allah. Karena ex school juga, kalau gak diikutin, ya dikurangin nilainya juga. Belum lagi ex school yang anak SMA, yang kakak kelasnya masih juga pelonco adeknya, habis maghrib pun masih suruh buka gadget, ada yang begitu. Nah kalau kita tidak izinkan, kan kasihan anak kita. Makanya kita doakan saja, ya Allah, ya Allah, ya angkat sedihnya anakku, angkat capeknya anakku, ya Allah, beri kekuatan matanya, telinganya, sarafnya semua, ya Rob. Itu jauh lebih bijaksana, dan itu jauh menyenangkan, dan akhirnya anak pun senang, karena ibunya doain terus. Ya, kira-kira seperti ini, kita buka aja dulu tanya-jawab, supaya nanti memperkuat, atau memperdalam, modul ini ya. Silahkan saya kembalikan lagi ke Ibu Putri ya. Eh, moderatornya Ibu Putri atau Ibu Sindi nih? Ya harusnya Ibu Sindi, Ibu Aisyadalan, cuma Ibu Sindi ada kesibukan Ibu Aisyadalan. Oh, oke, 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 jadi langsung Ibu Putri ya. Iya, baik, silahkan. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya langsung, atau di kolom chat, silahkan raise hand, nanti kami buka suaranya. Ibu Aisyadalan, mungkin saya ingin bertanya, Ibu Aisyadalan, kalau di sini. Boleh. Ibu Aisyadalan, kalau kita melihat dari negara kita adalah negara agraris, dan melihat generasi kita adalah generasi yang serba cepat, kemudian untuk mendidik anak supaya senang akan berkebun, yang perlu proses lama, itu apakah masih memungkinkan gitu, Bu Aisyadalan? Jadi di dalam otak manusia itu, Allah kasih bakat, atau Allah kasih namanya multiple intelligence, kecerdasan ganda. Salah satu bakat dari delapan jenis bakat yang ada di otak kita, ada namanya kecerdasan naturalis. Kecerdasan yang menyenangi, dan tertarik pada tumbuh-tumbuhan, binatang, itu namanya naturalis. Pada alam ini, naturalis. Tapi setiap orang, itu kan memang ada delapan bakatnya, delapan ya, tapi tidak semua delapan-delapannya itu urutannya sama. Ada anak kecerdasan naturalisnya tinggi, nomor satu, itu berarti dia akan sedang dan minat pada alam, pada tumbuh-tumbuhan, pada agraris ini. Itulah anak-anak yang kecerdasan naturalisnya tinggi, antara nomor satu kan, nomor tiga, atau nomor tiga, nomor empat ya, pokoknya satu sampai empat lah itu urutannya. Maka dia tertarik, dia ambil pertanian. Dia tertarik, dia ambil peternakan. Dia tertarik, dia ambil perikanan pada saat dia mau sekolah nanti, pada saat dia mau kuliah. Karena dia punya kecerdasan naturalis. Tapi ada anak yang kecerdasan naturalisnya itu rendah, di urutan tujuh dan delapan. Termasuk saya. Saya naturalis, saya urutan delapan. Di rumah saya itu, aduh, minim banget tumbuhan. karena naturalisnya rendah. Makanya saya waktu itu tidak ambil pertanian, walaupun ayah saya pernah bilang, kamu ambil pertanian aja nak, banyak sawah nenekmu di kampung. Gitu dulu. Cuma karena saya naturalisnya rendah, nggak minat. Nggak minat. Artinya apa? Artinya, tetap kita, negara kita agraris, tetap kita akan ada orang-orang yang minat terhadap alam ini, agraris ini, terhadap tanaman, ketumbuhan, kemudian terhadap binatang. Buat orang-orang yang kecerdasan naturalisnya tinggi, antara urutan satu atau dua atau tiga atau empat. Selebihnya, kenapa dia tidak tertarik pada alam ini, karena naturalisnya rendah. Kalau nggak tujuh, delapan. Bisakah diupgrade kecerdasan itu? Bisa, tapi tidak bisa naik. Tidak bisa jadi nomor satu. Saya sih senang sama tanaman, asal sudah ada, senang. Tapi, saya yang nanam, saya yang nyirau, itu nggak tertarik. Kenapa? Karena kecerdasan, ya, kecerdasan saya berbeda. Yang urutan pertama, justru kecerdasan saya, linguistik, bahasa. Itulah saya mengarahkan bagaimana caranya memperkuat kecerdasan bakat utama saya itu. Dan kecerdasan saya berikutnya adalah interpersonal. Saya memang punya bakat untuk, senantiasa berinteraksi dengan orang. Itulah makanya waktu itu tertarik untuk ambil kedokteran. Dan kedokteran pun ambil kedokteran masyarakat seperti ini. Kalau saya bakatnya bukan bahasa dan interpersonal, nggak mungkin nih, akan dari pagi sampai sekarang, tadi cuma diselah sholat saja, omohon terus. Ya, nah seandainya saya bakatnya bukan bahasa, bukan kecerdasan linguistik ya, dan kecerdasan interpersonal, maka saya nggak kuat untuk kerjaan seperti ini. Jadi insya Allah Bu Putri, ada kok yang senang agar. Bu Putri senang tanaman nggak? Iya Bu Aisyah, kebetulan kan anak saya juga, cuma saya dengar, emang sekarang area, apa era, tadi generasi Z itu, udah gadget gitu, apakah masih memungkinkan gitu, untuk memberikan, apa menaikkan bakat naturalismenya tetap gitu. Bu Aisyah. Bisa, tapi ya bisa, tapi dengan, dulu misalnya, misalnya, apa, cara menanam tumbuhan, dulu pakai buku, sekarang di gadget. Iya sih ya, iya iya. Ya itu, jadi gadget itu membantu, mempercepat informasi. Iya iya iya. Ya, tetap ada kaitannya dengan era sekarang gitu. Dan dengan cepat, mereka mau cari pupuk, cari pupuk aja cepat banget tuh. Iya betul, betul, betul. Oh ini dia. Betul. Apa tanaman sekarang yang mahal tuh apa namanya? Apa janda tuh? Janda bolong? Apa jadinya? Saya gak ngikutin kalau itu. Itu coba certain nih, harga janda bolong bisa ratusan juta. Iya iya iya. Tanaman tuh. Ya, zaman dulu tuh kayak apa tuh, gelombang cinta. Ui deh ya. Nah, jadi teknologi itu mempercepat. Mempercepat. Sebagaimana dulu waktu saya, zaman kita, zaman buku, ya kita misalnya mau tahu tentang padi. Oh Riza Sativa, kita ke perpustakaan. Cari buku, cepat kan? Dibanding zaman dulu, zaman dulu tuh, kalau belum ada buku, jadi kita harus ke sawah. Gitu. Iya iya. Inilah, kolaborasi antara teknologi dan bakat seseorang, nanti akan mempermudah mencari informasi. Baik, Bu Aisyah ada yang berikutnya, Bu Aisyah. Siap, oke. Bagaimana cara mendidik generasi alpha, supaya bisa bersosialisasi di masa pandemi? Ya sosialisasinya lewat gadget. Kan gak boleh keluar, gimana sih? Sekolah aja gak boleh. Lewat gadget. Ini harus kita sadar. Makanya bersyukur juga, lagi pandemi gini, gadget udah duluan, duluan, apa, beraksi, 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 beraksi. Coba bayangin kita gadget kayak zaman 100 tahun yang lalu ya. Pandemi, zaman yang gak tahu teknologinya gimana. 100 tahun yang lalu kali apa itu? Cuman, apa teknologinya? Gak ada kali. Makanya, angka wabah 100 tahun yang lalu tidak terdata dengan baik karena teknologi informasi belum secanggih sekarang. Mungkin yang meninggal itu waktu flu Spanyol banyak banget. Cuman, ya belum secanggih sekarang untuk mendata informasi dulu. Jadi kalau sekarang ditanya, ya hanya bisa lewat gadget. Ketemu orang susah loh sekarang. Dan walaupun kita tahu, itu dia mau saya, mau ketemu dia sama sepupu-sepupunya. Belum tentu sepupunya lagi sehat itu. Ini sulitnya corona. Kalau penyakit-penyakit yang lain yang kelihatan sepupunten, misalnya seperti kusta. Kusta kan kelihatan kusta. Tangannya buntung. Oh iya tuh kusta ya. Mungkin kita dari jauh udah tahu, oh itu kusta gitu. Ini gak kelihatan ini. Antara pilak biasa dengan corona itu hampir mirip. Cuman nanti corona itu sudah mulai agak sesek dan gak bisa cium sesuatu. Teman-teman kalau lagi pilak, coba cek hidungnya masih nyium wangi gak? Ya. Atau bisa bawang lah. Cium bawang masih. Kalau masih cium aman. Itu virus influenza biasa. Tapi kalau udah mulai, aduh ini wangi banget, gue gak kecium ya. Itu segera. Saya sih ngeceknya gitu sekarang. Penciuman paling sering itu dihantem oleh virus corona ini. Kira-kira begitu ya. Cara bersosialisasi terpaksa lewat geja. Terpaksa. Mau gak mau. Sampai kapan gak tahu. Walau alami sahabat. Buah Isa yang berikutnya, saya punya anak semester 7, laki-laki usia 22 tahun. Tiap malam istiqomah main game. Sampai jam 2 malam. Saat ditegor katanya lumayan bisa menghasilkan uang. Bagaimana cara mengingatkannya, Bu? Generasi Z itu cari uangnya lewat gadget. Dan mereka bisa cari uang lewat gadget memang. Entah bermain, entah berjualan, entah mengaktifkan media sosial untuk jualan. Memang generasi itu begitu. Dan laki-laki pun sampai usia berapapun otak kanannya dia lebih dominan daripada otak kanan kita perempuan. Jadi nanti gak usah heran kalau bapaknya kah atau siapa lah. Pokoknya laki-laki ya. Umur berapapun ada senang dia main. Tinggal eranya apa? Sekarang karena eranya gadget, dia mainnya gadget. Kalau zaman dulu eranya misalnya adik-adik saya tuh, dia laki-laki juga ya. Dia eranya main kelereng, main layangan, main gundu. Nah adik saya yang di bawah saya nih, dia karena era layangan, gundu, dia bukan era gadget. Dia selalu coba kalau ada gundu dia mainin tuh. Walaupun udah gede. Udah 50 tahun usianya nanti. Ada layangan, dia tetap mau main layangan itu. Udah 50 tahun loh. Karena eranya dia laki-laki, memang laki-laki tuh otak bermain. Gampangnya gitu deh. Otak laki-laki, otak bermain. Kenapa otak bermain, Bu Aisyah? Karena kanannya dominan. Laki-laki tuh otak bermain, otak olahraga, otak benda, otak teknologi. Perempuan juga ada otak kanannya, tapi kanannya laki-laki lebih dominan. Ini yang membuat anak laki-laki usia berapapun dia akan bermain. Tinggal kalau mau negosiasi atau mau musyawarah tentang apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Itu harus sebelum dia bermain. Anak siapapun, laki-laki perempuan atau terutama anak laki sedang main ini, terus ibu kasih nasihat, itu dia gak dengar, Bu. Gak dengar. Selain gak dengar, dia akan menolak. Karena dia lagi main. Dan buat anak laki-laki karena bermain ini adalah sebuah tantangan di otaknya dan anak sekarang menganggap permainan game itu adalah sesuatu yang membawa nama bangsa, maka pada saat dia diganggu itu dia akan panik dan permainannya jelek dan memalukan nama bangsa. Itu anak-anak sekarang. Jadi yang membawa nama bangsa itu bukan hanya sepak bola, bukan hanya basket, bukan hanya lomba fisika matematika, tapi game online membawa nama negara. Itu pun waktu pertama kali saya tahu saya senyum-senyum. Wala kayak gitu tuh sekarang ya. Dan bisa dapat uang banyak dari permainan itu. Saya bukan berarti mau bilang itu boleh, tapi ini kita buka dulu mindset ini. Saya kenapa mencoba untuk bijaksana menghadapi anak-anak saya nih. Karena selalu mau tahu apa sih, dunia sekarang gimana sih nak? Bahkan dia yang ajarin saya, begini nih bu, begini nih. Oh ya Allah. Beda kan? Eranya beda memang. Jadi gimana dong Mbak Isha kalau mau ajak ngomong? Satu, hindari nasihati anak laki-laki maupun anak perempuan, khususnya anak laki pada saat dia bermain. Dia akan dinayan. Itu satu. Kedua ya, kalau mau cerita atau negosiasi tentang peraturan, sebelum dia bermain. Dan tidak boleh dalam keadaan lapar dan haus. Pantang nasihati anak laki dalam keadaan lapar dan haus. Itu dia nggak denger. Kenapa otak lapar dan hausnya anak laki-laki lebih lebar di otaknya? Itu. Kalau gitu gimana Mbak Isha? Ya, harus punya waktu yang khusus untuk bicara sama anak-anak. Per satu-satu anak. Saya dulu untung sekali ya, karena ngurus narkoba ya. Saya tuh bersyukur banget ngurus narkoba sejak tahun 98. Ini ada teman saya nih, dokter Ica nih. Dokter Ica juga dia ngurus narkoba ini. Itu, saya untung ngurus narkoba ya. Sehingga saya berusaha bagaimana caranya menjadi orang tua agar anaknya nggak kena narkoba. Nah, nextnya gitu. Makanya saya berusaha keras belajar pada saat itu dapat ilmu dari Malaysia. Begini loh, hajarin anak begini supaya nggak kena narkoba. Salah satunya adalah sebulan sekali ajak satu-satu anak ngobrol berdua saja. Tanpa saudaranya yang lain. Karena anak saya empat laki-laki, dan saya tahu juga laki-laki lebih senang diberi nasehat. Atau laki-laki senang diskusi pada saat makan. Maka dari zaman dulu sejak anak-anak TK, sebulan sekali saya jemput dia ke sekolah, ajak makan, dan tidak bawa adik dan kakaknya. Atau misalnya anak yang pertama saya nggak bawa adik-adiknya. Ngobrol berdua saja, termasuk kalau kita mau kasih nasehat. Nak-anak kalau main segini aja nama, kalau main jam segini begini nak, nanti gantian lagi, anak yang satu lagi. Nah, supaya ingat, supaya ingat, maka, saya, supaya ingat, menjemput atau setiap anak itu, waktunya itu pas tanggal milan. Ini saya sering banget cerita di beberapa seminar, dan itu betul-betul sangat efektif. Anak saya yang pertama namanya Mas Lana kan lahir 18 Juni. Dulu, waktu dia TK sampai SMP, setiap bulan tanggal 18, saya jemput dia, ajak makan, dan ngobrol tentang apa saja. Sampai misalnya dia mau bulan ini tambah uang jajan kah, atau bulan ini dia harus nginep rumah temen kah, atau bulan ini dia mau main apa, itu saya ngobrolnya di situ. Nanti adiknya lagi, Mas Prio, yang kedua, dia lahir 22 Juni, maka setiap bulan tanggal 22, dia doang berdua saya ajak makan, dan ngobrol, kamu maunya apa, macam-macam tuh nanti maunya, tapi kita siap mendengarkannya. Bahkan kalau dia protes tentang ibunya, entah ibunya kelamaan ngurus narkoba kah, ibunya kok, dia merasa ibunya selalu belain kakak pertama, itu saya dengar di tanggal itu gitu. Dan sambil makan. Bikinlah seperti itu. Ya, dan setiap peraturan yang kita tetapkan, nanti dibicarakan lagi bulan depannya. Bila kita lihat anak kita ini kok, janjinya main, cuma sampai jam 11 malam misalnya nih, apalagi udah besar nih. Tapi kok dia lewat terus ya, dari jam 11 malam, itu dicatat aja bunda. Kapan lagi dibahas, bulan depan lagi dibahas. Sambil makan, tanya, anak-anak kok, kamu katanya sampai jam 11, kok ini kok bunda, lihat kok sampai jam 1 malam, main apa sih, tanya dulu. Biarkan dia cerita. Jadi kan mereka tuh sahabat, karena kalau, kalau orang tua banyak sekali, memposisikan dirinya tuh punten ya, kayak petugas keamanan. Makanya anak-anak belum apa-apa udah takut. Saya sih berusaha untuk tanya, bahkan saya belajar, itu main apa sih nak? Gimana cara mainnya? Belajar aja sekalian. Sebagaimana Plato tadi ya, dia marah-marah waktu gak ngerti baca tulisan. Pada saat dia udah belajar, dan ngerti baca tulisan, malah dia sendiri yang nulis dulu. Itulah Plato itu. Makanya, silahkan, silahkan kita bicara sama anak-anak, dengan pakem-pakem tadi, seperti tadi. Dibuat sebuah rutinitas. Kalau gak cukup sebulan sekali, ya dua bulan sekali, atau tiga bulan sekali. Kalau saya sih, paksa dulu sebulan sekali. Itu pun sebetulnya, bagusnya seminggu sekali. Tapi karena anak banyak ya, sebulan sekali lah cukup lah. Tapi kalau anak perempuan, gak perlu sambil makan. Anak perempuan itu seneng, apalagi kalau dia sudah SMP-SMA, seneng ngobrol sambil, ya ngobrol aja. Yang penting pada saat anak perempuan ngobrol, lihat mukanya, lihat wajahnya. Anak perempuan ngobrol itu senengnya, kalau bahas tentang yang dia suka. Ya punten aja ini, kalau anak saya masih suka Korea, BTS ya suka. Supaya mengambil hatinya, ibunya harus tahu dulu, BTS apa sih? Tanya melulu. Tapi itu tadi, otak ini udah otak generasi X ya. Lihat muka Korea mirip-mirip, nanya salam lulu aja lagi. Ini siapa nak? Perasaan tadi udah tanya loh, ini siapa nak? Ini siapa? Tapi itulah, untuk kita berupaya, untuk kita juga ya, masuk ke dalam eranya mereka. Ini ada Mbak Fitri ya, ada teman saya nih, Mbak Fitri Suharti ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kira-kira begitu, Bu Putri. Ya Bu Aisyah, saya ada pertanyaan lagi. Bu Aisyah bagaimana caranya mendidik anak remaja di era pandemi? Karena kegiatan outdoor sangat berkurang dan hampir semua kegiatan sekolah tugas pakai gadget. Kegiatan apa yang terbaik diarahkan di luar kegiatan sekolah yang bisa dilakukan di rumah? Anak senangnya apa? Kalau anak senangnya masak, ya ajak masak. Anak senangnya berkebun, anak ajak berkebun. Mau gak mau kayak gitu, kayaknya idealis banget ya. Atau, carikan permainan yang bukan gadget. Itu yang saya bilang. Bunda, beli karangbol deh. Taruh di rumah deh. Terus main sama anak. Minimal sehari satu jam. Kesisian waktu. Itu anak senang banget loh. Senang banget. Atau gak usah karangbol lah ya. Tapi karangbol enak sih ya. Saya suka. Karangbol enak. Ya makanya. Makanya kalau misalnya kita pengen anak gak main gadget terus, beli mainan yang bukan gadget. Adakan di rumah gitu. Kalau rumahnya agak gede ya, belikan ring basket kah. Kalau lapangannya agak besar. Tapi kan semua rumah, apalagi di Jakarta, ya Allah kecil-kecil banget. Saya masih bisa loh. Saya karena gak punya ruang tamu, saya belikan gawang bola anak-anak. Di rumah ada gawang bola, Bu Putri. Jadi anak-anak sambil ngobrol, kadang-kadang main sepak bola, saya juga kadang-kadang main tenang bola di situ sambil ngobrol. Itu untuk melepaskan gadget sebentar. Tidak bisa lama, sebentar. Sudah harus makan itu ya, Bu. Atau misalnya kita pintar-pintar nih. Kita cerita lucu. Itu anak-anak gak pegang gadget loh. Tapi itu pun hanya 30 menit. Ayo makan barang, makan barang. Gadget disimpan ya. Bisa. Tapi itu pun 30 menit. Tapi lumayan. Kita harus buka mata kayak gitu. Bahwa ini generasi digital tuh dalam 24 jam dia gak pakai gadget. Misalnya 6 jam tidur, 7 jam tidur, Alhamdulillah gitu. Ibunya main karang bola sama mereka 1 jam, lumayan 8 jam gak pegang gadget. Ajak makan sekitar 30 menit, bu, lumayan 8 jam setengah. 30 menit makan pagi, makan siang, makan malam sudah 1,5 jam. Lumayan udah 9,5 jam gak pegang gadget. Atau ngobrol. Misalnya kan sekarang udah boleh naik mobil ya. Kadang-kadang saya pergi sama anak-anak. Kita naik mobil, di mobil kita ngobrol ya. Tapi mobil kadang-kadang kan cuman pendek aja tempatnya, paling setengah jam. Lumayan udah 10 jam gak pegang gadget. Kan gitu. Nonton bareng, nonton. Anak-anak saya senang banget nonton bareng dan kami senang nonton film-film yang ada kaitannya dengan kedokteran. Itu nonton bisa 3 jam loh. Kalau habis udah malam ya. Udah jam 10 ke atas. Eh lumayan. Berarti anak-anak 13 jam gak pegang gadget. Jadi kalau memang kita mau supaya dia gak terlalu pegang gadget, harus ciptakan. Apa yang non-gadgetnya gitu? Emang harus ciptakan. Gak bisa. Nah jangan pegang gadget. Itu suruh apa mereka? Lagi pandemi suruh apa? Kita lagi yang harus stimulasi gitu. Pandemi loh. Pandemi. Jadi kira-kira begitu Bu Putriya, kita harus kreatif loh pokoknya. Ya kalau gak beli karangbol, beli ini Bu. Anak-anak perempuan suka main bekel. Anak saya suka main bekel tuh. Congklak lagi congklak. Congklak. Oke, congklak juga. Congklak ada dua. Congklak betulan atau congklak yang di gadget. Ada juga tuh congklak di gadget. Ada juga. Monopoli. Monopoli. Anak saya senang juga monopoli. Ampe rusak-rusak monopolinya. Keluar tangga tuh juga masih senang. Ya, kalau masih kecil senang ulang tangga. Anak saya aja gede waktu SMA main bulur tangga. Tapi kalau udah gede pake konsekuensi. Ya, muka dicoret lah pake tepung lah. Macem-macem. Tapi anak senang banget kalau kita orang tuanya menyisihkan minimal satu jam main sama mereka. Waduh, cinta banget mereka. Cinta banget mereka sama orang tuanya. Makanya pada saat orang tua ngasih nasihat, mereka mau dengar. Kenapa? Karena mereka melihat, oh ibu saya kalau ngasih nasihat gak asal ngomong. Kenapa? Karena dia tahu kita main apa gitu. Kan asik ya? Nah, ini. Baik, Bu Waisa dahan. Ya, silahkan. Yang berikutnya ini, Bu Waisa. Bagaimana caranya agar kita tahu urutan bakat dalam diri kita atau dalam diri anak? Ya, itu ada tesnya sebetulnya. Ada tes yang simple. Mungkin bisa searching ya. Searching aja di Google. Tes multiple intelligence. Itu sekarang banyak tes-tes yang gampang, yang simple. Lalu tes aja. Nah, yang penting tahu bahwa ada delapan jenis kecerdasan. Bahkan ada sembilan sebetulnya jenis kecerdasannya. Cuman gak semuanya ada sembilan. Delapan. Ada kecerdasan namanya logis matematis. Itu gampang. Kalau anak senang matematika, cinta banget matematika. Oh, berarti kecerdasan logis matematika tinggi. Ya, matematika tuh bakat. Ada anak yang, Ibu, aku udah belajar. Matematika aku jelek banget. Itu saya langsung tahu. Bakat matematikanya bukan urutan di awal-awal tuh. Mungkin urutan ke-7 atau ke-8. Dan saya menjelaskannya dengan cara begitu. Iya, nak. Ibu bisa paham kok. Mungkin kamu kecerdasan logis matematis. Karena bukan yang dominan. Kalimatnya gitu. Bukan yang dominan. Mungkin kamu yang di bawah. Tapi ya, gitu lah, nak. Pokoknya paksain aja lah. Di atas KKM sedikit. Matematika 75, 76 lah, nak. Iya, saya juga gitu. Iya, itu bagus. Ya, nah. Apalagi kecerdasan logis matematik. Ada kecerdasan linguistik bahasa. Ada anak kecerdasan bahasanya tinggi. Makanya dia bakat bicaranya bagus. Termasuk saya, termasuk kecerdasan linguistik. Kata ibu saya dan kata tante-tante saya, saya dari kecil tuh ngomong sendiri. Bahkan mimpi aja. Mimpi aja ngomong. Saking cerdas nih. Linguistik ya. Linguistik ya. Saya jadi kata tante saya, kalau saya habis kursus bahasa Jepang, itu nanti mimpi bahasa Jepang berjam-jam loh. Keren kan? Keren banget. Itulah linguistik ya. Nah, ada juga kecerdasan namanya visual spasial. Ini ciri khasnya, dia seneng gambar. Itu berarti visual spasialnya tinggi. Kita semua punya kecerdasan visual spasial. Tapi ada yang tinggi, ada yang rendah. Saya visual spasialnya gak terlalu bawah lah. Yang paling bawah tuh naturalis. Dia agak-agak di atas. Dia ke enam. Kalau cuman ngatur-ngatur ruangan dikit, masih bisa lah. Tapi seandainya, saya punya kecerdasan visual spasial tinggi, antara satu sampai empat, mungkin saya jadi designer. Ataupun kalau dokter, dokter bedah mungkin. Cuman karena kecerdasan visual spasial saya nomor enam, saya gak jadi dokter bedah. Saya jadi dokter kesehatan masyarakat. Karena linguistik saya tinggi. Kemudian ada lagi kecerdasan interpersonal. Kecerdasan yang bisa berinteraksi pada orang lain. Itu dari kecil ada. Dan itu juga saya tinggi. Saya bisa jadi dokter, bisa jadi trainer, bisa jadi konsultan dan sebagainya. Ada lagi namanya kecerdasan intrapersonal. Kedalam. Bakat merenung. Jadi kalau ada anak senang merenung, mikirin, itu bakat loh. Jadi jangan merasa, eh anak saya bengong terus, bukan? Ya Allah, dia bakatnya intrapersonal. Gitu. Karena ibu-ibu suka marahin anaknya merenung. Padahal itu bakat. Kecerdasan intrapersonal. Dia sedang membayangkan, dan kalau dia punya kecerdasan intrapersonal tinggi, dan kecerdasan bahasa tinggi, itu dia bisa, dia tulis. Dia bisa bikin buku itu. Nah, kemudian apa lagi kecerdasan? Kecerdasan musikalis. Itu kalau anak yang udah bisa main musik, berarti kecerdasan musikalisnya tinggi. Atau paling nggak minimal dia senang dengar musik. Berarti kecerdasan musikalisnya nggak bawah banget. Ya. Kemudian apa lagi? Kecerdasan kinestetik. Dia senang banget olahraga. Senang banget nari. Jadi dari kecil kita bisa lihat, nih anak diri kita main bola, diri kita main bola nih. Dan kalau dia ekskul olahraga, dia keren banget. Atau dia pilih nari. Oh, berarti dia punya kecerdasan kinestetiknya agak dominan. Atau yang ada anak yang, Bunda, aku nggak mau sekolah. Aku mau masuk sekolah bola. Itu berarti kecerdasan kinestetiknya yang nomor satu. Itu kalau kita dukung jadi pemain bola internasional. Masukkan aja sekolah bola yang nggak usah belajar yang macam-macam. Kan sekolah-sekolah profesional itu pelajaran-pelajaran yang dianggap nggak ada kaitannya sama bakat mereka, kan mereka nggak belajar. Mungkin mereka nggak belajar KTK, nggak belajar KPBKN, belajar matematikanya yang standar aja, belajar sejarahnya yang standar, atau sejarahnya sejarah bola. Itu jadi fokus kan? Ada juga kecerdasan naturalis tadi, yang senang binatang, yang senang tumbuhan. Dan senang masak. Ya betul, itu pasangannya itu, itu benar. Ya, masak, tanaman, dan binatang. Kalau suka tiga-tiganya, berarti naturalisnya tinggi banget, nomor satu atau nomor dua. Anak saya nomor satu, tiga-tiganya yang ibu sebut tadi. Ya, itu naturalis. Arahkan ke situ. Dibantu dengan gadget, kan gitu. Ya. Oke, jadi kecerdasan itu ada delapan, dan delapan-delapannya ada, cuman dia berurutan. Ada dominan empat di atas itu, itulah yang kita fokus ke situ. Saya bisa aja sih, kan naturalis saya rendah. Saya bisa aja kursus masak, cuman buang waktu. Saya kan, ya masak seadanya ya. Kalau sebelum kursus, misalnya nilai masak saya, telur dadar empat misalnya. Setelah kursus, telur dadar saya nilainya tujuh. Lumayan ya? Lumayan, tapi terlalu rendah. Tapi kalau saya kursus bahasa, sebelum kursus saja, saya sudah sembilan nilainya. Apalagi kursus lewat itu. Guru, kalau guru bisa saya ajarin bahasa, saya gak ajarin. Ya, begitu maksud saya. Kenapa? Karena waktu yang 24 jam ini, dan waktu yang 24 kali 7 hari, kali 30 hari, dan seterusnya, itu kita harus fokus pada yang efektif saja. Untuk makan, untuk masakan, anak-anak saya tahu saya gak bisa masak, maka saya menghubungi saudara-saudara atau sahabat-sahabat yang pintar masak. Mending kita pesan sama mereka. Kan kita bantu mereka juga, kan? Betul. Iya. Nah, ada teman-teman bisa masak, tapi dia gak bisa promosi. Kecerdasan bahasanya rendah. Ya, sudah. Minta bantuan sama teman atau sahabat atau saudara yang punya kecerdasan bahasa. Dia promosiin. Dia marketingkan. Kan gitu sebetulnya kolaborasinya nanti ini. Apalagi milenial tadi kan, milenial itu senang kerja bareng. Kalau dulu kan sendiri-sendiri, karena gak ada yang bisa. Zaman dulu ibu-ibu masak, minta tolong bantuin, promosiin, gak bisa. Telepon aja belum ada, jaman dulu. Makanya jaman dulu itu orang kerja sendiri-sendiri. Sekarang kan mudah. Kita foto aja ya, misalnya saya sama, misalnya sama ada orang pintar masak, ngasih tau saya, Bu Aisyah, ini masakan saya, tolong dong promosiin. Udah sih, promosiin aja. Teman-teman, barangkali ada yang mau makan pancake, barangkali ini. Bukan saya yang masak, teman saya yang masak, tapi saya membantu marketingkan. Nah, jasa marketing itu juga ada diberikan, dari margin penjualan ini kan gitu. itulah bagusnya, kalau kita tahu, apa kecerdasan kita yang utama, dan apa yang di bawah gitu, supaya kita gak maksa-maksain. Gitu ya. Coba cek aja tes-tes ini. Atau, gak tau ya, saya di Youtube saya, ada gak ya yang tentang bakat? Mungkin belum saya bikin kali ya. Tapi kalau di Youtube yang orang-orang share, itu ada tentang bakat ya. Kalau mau mendengarkan lebih detil lagi. Terima kasih.